Pemimpin Pancasila dalam rangka diskusi publik bertemakan Kualifikasi calon Presiden Republik Indonesia Sebuah upaya progresif dalam pendidikan politik kebangsaan Sekaligus dalam rangka penutupan bulan Bukarno Nomor 016-RK-GPP-GPP-6-2022 Salam Pancasila Perayaan bulan Bukarno merupakan semua kenistayaan Dan momentum bersejarah bagi bangsa dan negara Indonesia Karena mulai semakin terbangun kesadaran akan urgensi pendidikan politik kebangsaan Kesadaran ini termanifestasi dalam berbagai bentuk Di antaranya, untuk pertama kalinya Perayaan hari lahir Pancasila diselenggarakan di ND Kota Rahim Pancasila Dan ditandai dengan keputusan politik Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia Hadir sebagai Inspektur Upacara dalam perayaan hari lahir Pancasila ke-77 Semakin kuatnya desakan dari masyarakat bangsa Memperjuangkan Soekarno sebagai bapak bangsa Dan mencabut TAP MPRS nomor 33 MPRS tahun 1967 Yang secara politik masih membelenggu Soekarno Dan para pewaris ajaran pemikiran Soekarno hingga saat ini Selain itu, perhelatan politik kebangsaan menuju tahun 2024 Diwarnai oleh sejumlah kepentingan Salah satu di antaranya adalah Adanya tuntutan dan kebutuhan mendesak Merhumuskan kualifikasi calon Presiden Republik Indonesia Sebagai upaya progresif dalam pendidikan politik kebangsaan Berdasarkan tuntutan dan kebutuhan mendesak di atas Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembangunan Pancasila Menyelenggarakan survei kualifikasi calon Presiden Republik Indonesia Dan selanjutnya mengadakan diskusi publik Kenap, sebagai upaya mendesaminasikan Hasil temuan survei dimaksud Untuk itu, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembangunan Pancasila Dengan tulus, jujur, dan penuh tanggung jawab Menyampaikan rekomendasi kebangsaan Terkait hasil survei mengenai kualifikasi calon Presiden Republik Indonesia Berikut ini Satu, Presiden Republik Indonesia mendatang Adalah Presiden yang memiliki dedikasi Membangun rejim pembumi Pancasila Dalam mewujudkan ketiga kerangka revolusi Indonesia Yang pertama, kemerdekaan Indonesia Yang kedua, sosialisme Indonesia Dan yang ketiga, tata dunia baru Yang kedua, Presiden Republik Indonesia mendatang Adalah Presiden yang memiliki dedikasi Meneruskan legalisas, legasi Ajaran dan pemikiran Bapak bangsa Sebagai Putra Sang Fajar Bapak Marhenisme Pemimpin Besar Revolusi Penggali Pancasila Founding Father Proklamator Presiden Republik Indonesia pertama Bapak Pandu Indonesia Dan penyambung lidah rakyat Tiga, Presiden Republik Indonesia mendatang Adalah Presiden yang memiliki komitmen kuat Menginisiasi dan atau memperjuangkan lahirnya TAP MPR RI atau Undang-Undang Tentang Soekarno sebagai Bapak bangsa Sebagai antitesis atas terbitnya TAP MPR 33 tahun 1967 Yang telah membelenggu Soekarno Soekarno secara politik Dan pengikut ajaran pemikiran Soekarno Empat, Presiden Republik Indonesia mendatang Adalah Presiden yang memiliki komitmen kuat Menginisiasi dan atau memperjuangkan Lahirnya Undang-Undang Tentang Hari Lahir Pancasila Untuk memperkuat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 Lima, Presiden Republik Indonesia mendatang Adalah Presiden yang memiliki komitmen kuat Membangun bangsa dan negara Indonesia Yang berdaulat di bidang politik Berdikari di bidang ekonomi Dan berkepribadian di bidang kebudayaan Sebagai pedoman Mewujudkan amanat penderitaan rakyat Demikianlah rekomendasi kebangsaan ini Disampaikan kepada seluruh elemen bangsa Indonesia Untuk dapat dipahami dengan baik Dan digunakan sebagai salah satu pedoman Membumikan Pancasila Salam Pancasila Salam Pancasila 30 Juni 2022 Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembimian Pancasila Periode 2020-2025 Dr. Antonio Steven Robinson Manurum FSI Ketua Umum Dr. Bondan Kanumuyoso M. Home Sekitaris Jenderal 100% Indonesia 100% Pancasila Terima kasih Saya kembalikan kepada MC Salam Pancasila Salam Pancasila Salam Pancasila Salam Pancasila Salam Pancasila Sampai Selam Pancasila